Diduga terpeleset dan jatuh dari sepeda pedal, pria parubaya tewas terlindas roda truck trailer di jalur Pantura, Kecamatan Panarukan, Situ, Bondo. Jasad korban terlindas ban belakang truck trailer bagian kiri. Polisi dibantu warga mengevakuasi korban yang terhimpit roda truck trailer. Video amatir melihatkan kondisi naas seorang pesepeda yang terlindas roda truck trailer di jalur Pantura, tepatnya di Desa Beringin Anom, Kecamatan Panarukan. Nur Salim, 57 tahun, warga dusun beli keran Desa Beringin Anom, meninggal seketika dalam kondisi terhimpit roda truck trailer Jumat pagi. Petugas unit laka lantas dibantu warga langsung mengevakuasi jasad Nur Salim dari roda belakang truck trailer bagian kiri kendaraan. Luka yang dialaminya cukup parah hingga menjadi penyebab pria yang berprofesi sebagai pedagang batu akik tewas seketika. Kejadian laka lantas ini bermula saat Nur Salim sedang berolahraga bersepeda. Melintas di jalur Pantura. Diduga akibat terpeleset saat melintasi badan jalan, korban pun terjatuh dari atas sepeda pedalnya. Saat tergeletak di badan jalan, muncul truck trailer tanpa muatan melintas dari arah timur menuju arah barat dengan kecepatan sedang. Truck trailer bernomor pendaraan L9192UD digendarai katsari warga Blora, Jawa Tengah. Tak sempat menghindar dan dengan seketika melindas korban. Seperti apa nih? Untuk sementara, untuk chronologis, semula sepeda pedal melaju dari arah timur menuju ke barat di bawah jalan sebelah selatan. Sesampai di TKP, diduga, diduga sementara sepeda pedal naik ke badan jalan. Kemudian terpeleset dan terjatuh. Sedang pada saat yang bersama melaju kenderaan truck atau truck trailer head dari arah timur ke barat. Karena jaraknya dekat hanya terjadi perlakaan tersebut. Ya, untuk korban itu langsung dibawa pulang atau ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit. Untuk super trucknya? Super truck. Sementara kita minta ke trah di kantor. Selain truck trailer, sepeda pedal jenis van baik milik korban telah diamankan. Sedangkan kasus ini telah ditangani oleh unit laka lantas Polres Situ Bondo. Dari Situ Bondo, Andi Nurholis melaporkan.